tunjukin ayah ya tunjukin jalan tunjukin jalan mana tempatmu ada benda pusaka nggak di sini saya tengok ini kok matanya tuh merah suar terus ini telinganya panjang bibinya sampai sini satu saat Oh no boy Oh lemah kuturan terus tempat santai terus bahkan kalian Oh kamar unglat nih Hai jangan lupa untuk nonton Youtubenya itu selepati jangan lupa untuk comment and subscribe para GP saya baru sampai di rumah seseorang yang melaporkan di daerah Purwodati Jawa Tengah langsung Mbak siapa nah Mbak Belia ini langsung kesurupan saya coba tanya-tanya sepertinya ada sosok seperti ular ya ular yang mengganggu daripada fisiknya Mbak Belia Assalamualaikum pernah kesurupan ini enggak belum pernah pengakuan keluarga ini Mbak gila enggak pernah kesurupan no 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 malah ketahuan ketahuin anaknya ya siapa dan namanya des ini siapa tanya ini di sini ibumu tanya-tanya ini tanya ini sobat senengmu tanya ini eh tanya ini hai 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 Tuan Oke siapa namanya siapa ngomong disuruh siapa eh ngomong disuruh siapa 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 yang rusak ya ngirim biarin biarin ya Hai kenapa nangis kenapa nangis para GP tadi ketika saya nanyain mbak Bila itu bau amis menyengat bau amis bau pusuk terus bau apa ya kayak gitu-gitulah amis kenapa anda menangis ini siapa yang masuk lagi siapa siapa sintet yang yang bikin itu siapa tahu buku buku tanyain buku aku 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 buku tanyain buku tanyain buku tanyain buku aku tanyain buku titik eng Nih masuk ular lagi Ular Para GSB tadi Pas ketika saya datang sini Langsung masuk ular Terus berubah jadi Yang mengaku Mbah Marto Itu mbahnya Keluarga disini Terus Mbah Marto keluar Ini masuk ular lagi Yang ada di tubuh Mbah Delia Ini siapa ini Ular dari mana kamu Seputi namamu Ular dari mana Dikirim siapa Coba tunjukin tempatmu dimana Tunjukin tempatmu dimana Tanganmu coba tunjukin kemana Dimana Tuh Ngeset-ngesetnya kepala apa Mulutnya para GSB ini Itu tempatmu Kamu ngirim apa aja disini Ngirim apa Tunjukin aja Tunjukin Jalan Tunjukin jalan Mana tempatmu Ada benda pusaka Enggak disini Tunjukin dimana tempatmu Oh disana Oh disana Rumahmu disitu Oh disana Rumah siapa disitu Sudah berapa tahun Sudah berapa tahun ada di tubuh Mbah Delia Sudah berapa tahun 8 tahun 10 tahun Oh 9 9 tahun Masya Allah Kamu pergi ya Pergi gak Saya usir Saya bakar Dengan ayat-ayat Allah Kalau gak mau pergi kamu Kamu perngusak keluarga dari Mbah Marto Ada pusaka gak Tunjukin aja Berdiri Berdiri Tunjukin Dimana ada benda apa aja Dimana tempatmu Atau pusaka disitu Oh dia mau keluar Oh disini Coba ambil 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 Bisa gak Aduh Ada apa disini Pusaka apa Pusaka kecil bukan Mana Oke nanti aja Kalau Jauh takut kaki Tangannya itu lecet Nanti kita dobra lagi Barangkali ketemu disini Nanti aja Nanti Nanti aja Tangannya ini Kasian Ketangan Udah Nanti Gak kuat Pakai lingkis Nanti aja Ini mau Pak Ruh Kamu balik ya Balik gak Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Mas 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 bawa ke kamar Mas Mas Oh Oh iya Udah Bismillahirrahmanirrahim Berarti di mas Duh Sini 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 Bismillahirrahmanirrahim Ini mah kuntil Aduh Tanyain nih Tanyain lagi Duh Haus Kasih Me Aku As 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 senyum-senyum ini mamamu nih takut bener ibu lihat apa waktu gemur bakan gemur bakan selirin kan aku nangang kabarnya wang enak aja aku nungguri nih nangang aku nangang aku gembira aku main ayu sengayu main aku yaa gak ngonurupamu ayu tak aku ayu cendemu sapa? aku cendemu kawang jaman dien iya sapa siapa? aku iya aku kuntil ya? hee kuntil? iya maksudnya kuntil kuntil layu kuntil layu hehehe 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 bunyung aku harus gini gak gua anak tuh wong enggak salahnya enggak remuti cumu-cumunan ayu nyanyi aku kok wong enggak salahnya enggak ayu-ayunan wong eno uiman apa gak ngerti sapa siang gari? gari buat p인이plit Newton raya-rahsa dikewati karena mereka jadi kecelakaan yang ketahui makanya untuk mereka bagi perah pati itu memakai pojoan tidak? itu dia kuat ini saya tidak bisa ngomongkan karena mereka sedang bisa mereka tahu yang lebih baik apa? yang ketahui yang dikewati yang meraih? apa itu? Dia berapa karena dia berapa? dia 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 yang itu? ya yang nyantai? iya Sopo jenengannya Sopo makanya bujumu hahaha jenengannya Sopo kenapa jenengannya Sopo makanya bujumnya makanya bujumnya makanya bujumnya bujumnya tanduran ini berbang, tanduran ini melon karena saya suka makan sembarang saya rasa makanya saya ya saya makanya saya rasa seneng bulas saya rasa seneng bulas saya rasa pembenturan saya rasa 10 Pak saya sangat suka seperti ini ini lebih banyak diw sobat ini dia pedus pira pedus ini pedus kebunnya kebun sapi sawah sawah yang ada di sawah berambangnya pira ngerti aku gak gendah datang betong ini duitnya pira? gak gendah ya di atem itu 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 ini sudah montor atau di atem itu? tidak montor mobil itu itu omay pira omay siji bucunya pira rumpi bucuk makanya cek ngerah cek nunggu ini kue oh gak nge caranya gimana? pake santet guna-guna teluk ilmu pengasian atau omay rumput omay rumput omay rumput omay rumput omay rumput omay rumput makanya bayar rumput pira bayarannya pira bayarannya perempuan sepi sandra mampan kok bayar sepi sandra mampan biar meneh sumbo teruskan panennya oke omenah itu bayar panen duit aja oke ngomong sama apa makan aja nggak ngomong media yang ngomong foto atau nggak ngomong apa? nyantai sih orang gendah orang gendah paling gendah ya? lho kok? iya paling gendah apa? paling gendah ya? apa yang gendah ya? paling gendah ya? lho itu apa? lho itu apa? aku mau ngayun kok lho disuruh dikongkar gendah aku? jini kan? aku jini aku rajin aku ngayun deh lho ngayun tau ngayun rambutmu kok cuuu mah aku enak kribu rambutku lurus kayak mbae kalau nggak ngayun oh nggak ngayun mbae kan rambutnya dahulu segera bakang lurus makanya ini enak wongnya ngocok aku milih aku nungguin nani terus sampai mbae keweden dia iya sampe aku nyantar jadi bojone bareng sama sampe nge-sisai nge-sisai kan? nak bojone bian jaman bian jaman bian tak ceritanya itu ya iya 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 bojone kan kerjone yang separang lho itu tak turun di wong anaknya lho itu turunnya yang ambil duur lho ambil ngisor wih gak ada yang nge-boni aku turun ngisor lho nge-sisai anaknya rano boneka lho aku main nge-sisai ini gua ngak malah koden hahaha oh lho ini aku kadang turun ngisor kadang ngisor ngisor aku main ketebalan ayu iya nak eh mas diang karong bapila hubungan itu itu berapa? berapa? melu-melu lu huyuh 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 gak ada apa? aku riding dia wahi Indonesia kayak exactly kembang raksin mengaruh bujone kita berapa abang itu bengisar dipilih ini itu sepatu aku sampai beliannya aku sampai beliannya cari ganteng kok elek menurut beliannya ganteng beliannya kanku ketek oh kankumu seleramu bintang film apa lah sarukan sarukan kaya ini rianni rianni jenengmu sapa kunti kunti layu kunti layu berarti ku dikirim mas tadi ya aku iya aku cuma reti tok otakiro dikirim berarti kena hubungan ambil kono aku ngerti tok kisahnya ngerti kisahnya ngerti iya terus mulai kapan kamu kan tahu katanya disini itu bener nggak keluarga pak kunati itu menjadikan tumbal tumbal pesukian mbak ini kono tumbal iya keluarga ini kita dikirimkan lorong kabeh apa yang ingin mbak ini 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 maka kalau mbak ini mbak ini mbak yang d seamuah ini keluarga semua lumu yang nomor 4 laki baru kecelakaan kena mesin babat berarti ini beda-beda kasusnya kalau bapak ini kena tumbal keluarga yang sana kalau Mas Dian kena tumbal teman koncone terus kalau kalau mbak Rianti kalau Rianti kena masalah apa Rianti pikirannya kaya ngunuh pikirannya kaya bakso itu aku nggak mau aku aku ngomong-ngomong malah ngamuk aku ngarep itu Rianti nih kini udah mau nggak mau ga sini ya maksudnya makanya belum enak pengen reti bakso jumbo kita siji cek londongnya loro cek rokok cek sampai kenal aku Bora ngomong-ngomong kita ngomong-ngomong yang direceki ini singung ke penyelesaikan masalah keluargane aku tak tanya itu tadi pusaka yang ditunjukin sama sosok ular disitu tadi kan belum kebongkar nanti mau tak bongkar isinya itu apa kamu tahu enggak yang tahu tadi kan ular taruh ngomong-ngomong kuburan terus numpah santai terus sembarang kalian mengguno iya iya aputo icu ada di sini Oh semuanya dia benar mbak sudah sudah ini GSP ke sini untuk cari atin nyari hati semoga selesai semua diberikan kesembuhan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya nanti keluarganya pada sehat semua pada baik semua ya santet guna-guna bisa hilang semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tambah langsung ya gede-gede Mbak sekarang enggak sekarang bah kembali kasarnya ya kembali kasarnya ya udah bah dah ya tak sampaikan semua nanti dah yeh pergi Assalamualaikum setelah yang waspulah Allah Allah Mbak belia bingung Hai berkasih air ini air teh yang manis ya jangan-jangan udah Bismillahirrahmanirrahim minumin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi para GSB sudah kemeringet saya ini hampir satu jam interaksi dengan sosok-sosok astral yang masuk ke dalam tubuh Mbak belia sampai ada jadi ular jadi apa kunti layu kunti layu terus cerita banyak tentang putoicu lah diceritakan semua sampai masuk tadi ke dunia alam gaib di bawah kembang situ nanti kita operasi disana lagi kita cabut benda pusakanya yang tadi sempat kita cari tapi itu mungkin dalam atau gimana nanti saya akan bongkar mudah-mudahan ketemu nah ini saya belum cerita sama keluarga bertanya-tanya ya cross check tentang keadaan nih Mas Dian yang kakinya coba tunjukin Mas nah ini bekas kecelakaan yang disinyalir katanya yang masuk tadi ke Mbak belia ini ada dendam membara tentang percintaan indahnya ke suami istri biar celaka biar mati dan babelnya diambil dia Bapak maaf Amas ada kesini ini juga tumbal tumbal pesugian disinyalir dari keluarga semua keluarganya lumpuh bahkan ada yang meninggal nah ini salah satu saksi Bapak Pak Gunati ya nggak bisa jalan lumpuh indikasi dari sosok-sosok yang tadi bilang yaitu tumbal pesugian jadi keluarganya kaya mohon maaf saya nggak sebut tapi intinya indikasinya di sana itu indikasi ya bukan seudon tapi ini cerita dari gaib yang masuk ke Mbak belia tadi ada lagi Mbak Rianti kamu kenapa kok begitu katanya karena masa lalumu di tinggal kawin sama pacarmu ya tinggal nikah Iya sakit tadi tidak lo kok sampai stress kok sampai itu rasanya tidak ya dibikin senang-senang saja Oh dibikin Oh dibikin senang-senang karena pernah disantai sama orang nggak tahu dibikin tumbal bukan itu ya kayak ditenung begitu ditenung siapa yang denung itu saya main ke rumah teman ya tapi dia tidak suka saling cekcok 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 ini tuh kayak tenung saja begitu tapi ini ngelantur satu ketelakaan bikin sakit hati karena sakit hati kedua tumbal ketiga patah hati blank sekarang goyang goyang dan keempat ini Mbah sini Mbah aduh Mbah ini sangat sayang sama keluarga Mbah ini Mbah Masya Allah saya kalau orang tua itu para gespi sangat sayang sangat memuliakan Mbah ini sehat Mbah cuman sayangnya ini Mbah ini para gespi punya penyakit ini ini gondok apa ini Mbah mohon maaf Mbah kanker kanker pari udara kanker ya gimana Mbah coba lihat Mbah no waduh Masya Allah Astagfirullah Alhamdulillah ayo Allah maha pengasih maha penyayang eh Allah 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 ayo 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 selamat menikmati